Intro Oke, semoga datang kembali di channel Shiro101, saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Seperti yang udah kalian lihat dari judul maupun thumbnail dari video ini, kali ini kita gak bakalan dulu ngebahas alur cerita dari Light Novel Mahoka seperti biasanya. Tapi di video kali ini, kita akan ngelanjutin dulu segmen tentang apa-apa aja yang gak ada di anime, dan kebetulan sekarang kita udah masuk ke part yang kedua dari segmen ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk ngebahas apa-apa aja yang gak ada di anime, mulai dari volume 2 sampai volume 4 dari Light Novel-nya, atau sekitar dari episode 4 sampai episode 18 animenya. So, tanpa banyak masa-masi lagi, sekarang kita akan langsung cus aja ke inti pembahasan dari video ini. Poin yang pertama, di awal-awal episode 5, kita bisa ngelihat bahwa saat itu kelas 1E atau kelasnya Tatsuya terlihat sedang laksanain proses pembelajaran berupa latihan praktek sihir di sebuah ruangan praktek. Dan seperti yang kita tahu, Tatsuya dan juga para murid yang lain ini sedang melakukan kegiatan praktek sihir berupa latihan membentuk rangkaian sihir atau magic sequence dari sebuah sihir tipe sistematis. Dalam proses latihan tersebut, para murid dituntut agar bisa membentuk sebuah rangkaian sihir dalam kurun waktu kurang dari 1000 milidetik. Jadi, jika ada murid yang tidak berhasil membangun rangkaian sihir dalam kurun waktu kurang dari 1000 milidetik, maka murid tersebut tidak diperbolehkan untuk istirahat makan siang dan mereka harus terus mengulang sampai berhasil. Terus, pada kegiatan praktek sihir saat itu, para murid juga diminta untuk saling berpasangan dengan murid yang lain. Untuk Tatsuya sendiri, dia telah berpasangan dengan Izuki, sedangkan Leo, dia berpasangan dengan Erika. Nah, singkat cerita, seperti yang kita lihat di animenya, Tatsuya berhasil melewati praktek sihir ini, meskipun dia harus sampai melakukan percobaan sebanyak 3 kali, dan itu pun masih hampir-hampiran gak lolos. Tatsuya saat itu berhasil lolos dengan waktu 940 milidetik. Sedangkan untuk Mizuki, yang saat itu menjadi partnernya Tatsuya, rupanya Mizuki ini mampu lolos hanya dengan sekali percobaan saja. Karena Tatsuya dan Mizuki sudah resmi dinyatakan lolos atau berhasil, maka mereka berdua pun diperbolehkan untuk istirahat makan siang. Nah, sebenarnya kalau di live novelnya itu, adegan di ruang praktek ini ada kelanjutannya dan bisa dibilang cukup panjang juga. Nah, di saat Tatsuya dan Mizuki hendak pergi istirahat makan siang, di sisi lain Erika dan Leo ternyata masih belum diperbolehkan untuk istirahat makan siang, karena mereka berdua masih belum berhasil mencapai target. Dan baik Erika maupun Leo, mereka berdua masih dalam keadaan stagnan di waktu yang cukup jauh dari 1000 milidetik. Saat itu, Erika mencatatkan waktu sekitar 1052 milidetik untuk membentuk sebuah rangkaian sihir, sedangkan untuk Leo, dia lebih parah. Waktunya Leo itu sekitar 1060 milidetik. Nah, di saat Erika tahu bahwa Tatsuya dan Mizuki ini ternyata udah lolos, Erika kemudian langsung memohon kepada Tatsuya supaya Tatsuya mau menolong dirinya agar bisa lolos dari kegiatan praktek sihir. Karena baik Erika maupun Leo ini bener-bener udah putus asa dan sangat kelaparan pengen cepet-cepet makan siang. Singkat cerita, setelah melihat wajah memelas Erika, akhirnya Tatsuya pun bersedia untuk membantu. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung memberikan beberapa tips dan trik kepada Erika dan Leo. Pertama-tama, untuk Erika, Tatsuya menyarankan agar Erika berhenti menggunakan kedua tangannya saat mengaktifkan sihir. Sebagai gantinya, Tatsuya menyarankan agar Erika menggunakan satu tangan saja saat mengaktifkan sihir. Ini dikarenakan Tatsuya udah tahu bahwa Erika itu memiliki kontrol sihir yang cenderung lebih baik jika Erika menggunakan satu tangan saja. Sedangkan untuk Leo, Tatsuya menyarankan Leo agar tidak mengukur koordinat target secara mendadak, yang mana tindakan Leo ini mengakibatkan Leo semakin lama untuk menyusun rangkaian aktifasi. Dan bener aja, setelah Erika dan Leo menerapkan tips dan trik yang dikasih sama Tatsuya, dalam beberapa kali percobaan, Erika dan Leo akhirnya berhasil membentuk rangkaian sihir dalam kurun waktu kurang dari seribu milidetik. Dan mereka berdua akhirnya diperbolehkan untuk beristirahat. Namun, karena Erika dan Leo ini butuh waktu yang cukup lama untuk berhasil, akibatnya waktu istirahat makan siang pun jadi tersisa sebentar saja. Untungnya saat itu Tatsuya udah mengantisipasi hal ini. Sebelum Tatsuya ngasih bimbingan ke Erika dan Leo, Tatsuya udah meminta Miyuki untuk mengirimkan beberapa buah sandwich ke ruangan praktek untuk dirinya dan juga Erika dan kawan-kawan. Singkat cerita, Miyuki pun datang bersama dengan Shizuku dan Honoka sambil membawa sandwich yang udah dipesan sama Tatsuya tadi. Nah, di saat Tatsuya dan kawan-kawan ini sedang makan siang, Erika ini tiba-tiba ngerasa penasaran gitu dan ingin tahu seberapa hebat sih kemampuan sihir milik Miyuki. Karena selama ini kan Erika itu hanya bisa ngelihat kemampuan sihir dari anak-anak golongan dua doang gitu, atau golongan weed aja. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan izin dari Tatsuya, Miyuki pun langsung maju ke tempat praktek untuk unjuk kemampuannya. Dan bener aja, Erika dan kawan-kawan pun berhasil dibikin bengong sama betapa gilanya kecepatan aktifasi sihir dari Miyuki. Miyuki rupanya hanya membutuhkan waktu sekitar 235 milidetik untuk membentuk sebuah rangkaian sihir. Jadi perbedaannya itu jauh banget sama catatan waktu yang dimiliki oleh Tatsuya dan kawan-kawan tadi. Nah, perlu kalian catat, pada saat itu Miyuki ngegunain si Edy milik sekolah ya kan, yang bisa dibilang kualitasnya itu udah ketinggalan zaman lah. Jadi bisa dibilang, Miyuki ini masih bisa mencatatkan waktu yang jauh lebih cepat lagi dalam membentuk rangkaian sihir kalau Miyuki ngegunain si Edy berkualitas tinggi atau si Edy yang telah disetel oleh Tatsuya. Poin kedua di episode 6, ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh teroris Blanche ke SMA 1, kita semua tahu bahwa Erika itu sempat berduel dengan Mibu Sayaka ya. Mibu Sayaka ini merupakan seorang siswi yang sempat menjuarai kompetisi kendo tingkat nasional ketika dia masih SMP. Sehingga sangat wajar kalau skill berpedang dari Sayaka ini pastinya bukan kaleng-kaleng. Bahkan Erika pun sempat mengakui bahwa Sayaka ini adalah lawan yang kuat sampai-sampai Erika pun harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengalahkan Sayaka. Nah di light novelnya, setelah Sayaka ini berhasil dilumpukan oleh Erika, Erika kemudian menjaga tubuh pingsan Sayaka sambil menunggu Tatsuya dan Miyuki. Singkat cerita, setelah Tatsuya dan Miyuki datang, Erika kemudian meminta kepada Tatsuya agar Tatsuya membawa tubuh pingsan Sayaka ke ruang UKS. Nah tapi saat itu Tatsuya malah nolak dan gak mau ngebawa tubuh pingsan Sayaka ke UKS karena Tatsuya ngerasa segan dan ngerasa gak nyaman untuk menyentuh tubuh seorang perempuan. Nah disini Erika tuh mulai kesel gitu kan ke Tatsuya karena Tatsuya itu terus-terusan nolak untuk ngebawa atau ngegendong tubuh pingsan Sayaka. Saking keselnya Erika, Erika pun langsung nuduh Tatsuya sebagai seorang gay karena Erika nganggap Tatsuya itu seolah-olah sama sekali gak punya ketertarikan sama lawan jenis. Padahal perempuan yang akan digendong sama Tatsuya itu kan perempuan secantik Sayaka gitu. Ya kalau cowok normal kan pasti bakalan seneng gitu kalau dikasih kesempatan buat ngegendong Sayaka. Tapi Tatsuya justru malah bereaksi sebaliknya dan ogah-ogahan. Makanya Erika nuduh Tatsuya itu sebagai seorang gay. Nah sekalem-kalemnya Tatsuya, secuek-cueknya Tatsuya, kalau udah dituduh gay pasti Tatsuya pun gak bakalan tinggal diem. Tatsuya disini sempat berdebat dengan Erika dan berusaha menyanggah bahwa dirinya itu bukan seorang gay seperti yang dituduhkan oleh Erika. Di sisi lain, Miyuki hanya bisa ketawa ngelihat Tatsuya yang ternyata gak bisa ngelawan balik setelah menerima tuduhan gay dari Erika. Singkat cerita, karena Miyuki itu gak tega Tatsuya dituduh gay terus-terusan sama Erika, Miyuki pun memberikan saran kepada Tatsuya bahwa daripada nunggu orang lain akan lebih baik jika Sayaka itu dibawa langsung oleh Tatsuya ke ruang UKS supaya Sayaka ini bisa dirawat sesegera mungkin. Dan setelah mendengarkan saran dari Miyuki, pada akhirnya Tatsuya pun bersedia untuk membawa tubuh pingsan Sayaka ke ruang UKS. Poin ketiga, di awal-awal light novel volume 3 yang juga merupakan awal dari art kompetisi sembilan sekolah, ada sebuah adegan yang lumayan menarik yang gak diadaptasi jadi anime. Adegan menarik ini terjadi ketika beberapa hari setelah nilai UTS dari seluruh murid SMA 1 itu resmi keluar. Dan seluruh SMA 1 dibuat gempar oleh munculnya nama Tatsuya yang menduduki peringkat pertama dalam mata pelajaran teori sihir, mengalahkan seluruh murid kelas 1 termasuk Miyuki yang saat itu berada di peringkat kedua. Saking tingginya nilai Tatsuya dalam mata pelajaran teori sihir, jarak nilai antara Tatsuya dengan Miyuki yang merupakan peringkat 2 itu terpaut cukup jauh. Sehingga gak heran, banyak murid-murid termasuk para guru yang meragukan hasil nilai UTS Tatsuya ini. Apalagi kan sudah jadi pengetahuan umum di dunia Mahoka gitu, bahwa teori sihir itu akan lebih sulit dipahami oleh seseorang yang punya kemampuan praktek sihir rendah. Karena kebanyakan materi-materi yang berkaitan dengan teori sihir itu baru bisa dimengerti lewat praktek atau pengalaman. Makanya para guru pun sempat gak percaya dan yang kata Tatsuya itu udah berbuat curang. Nah, karena rasa keraguan inilah, para guru kemudian memanggil Tatsuya gitu untuk diinterogasi terkait nilai UTS Tatsuya ini. Well, singkat cerita, Tatsuya pun mau gak mau harus memenuhi panggilan dari para guru ya. Hitung-hitung sekaligus, Tatsuya juga pengen mengklarifikasi ke pihak guru bahwa nilai UTS yang udah dia dapetin itu adalah murni tanpa kecurangan apapun. Dan setelah mendapatkan konfirmasi dan penjelasan langsung dari mulut Tatsuya, akhirnya Tatsuya pun dinyatakan tidak bersalah. Dan para guru juga sama sekali gak punya bukti apapun untuk menunjukkan kalau Tatsuya itu udah berbuat curang selama UTS. Nah, setelah Tatsuya dinyatakan tidak bersalah, para guru pun kemudian memberi rekomendasi kepada Tatsuya untuk pindah sekolah ke SMA 4. Para guru menganggap bahwa Tatsuya akan jauh lebih cocok bersekolah di SMA 4, karena di SMA 4 itu pembelajaran mengenai teori-teori sihir bakalan jauh lebih intens dan lebih gencar dipelajari dibandingkan di SMA 4 yang lebih mengedepankan praktek sihir. Namun, Tatsuya menolak penawaran dari para guru dan dia lebih memilih untuk tetap berada di SMA 1. Poin keempat, di episode 11 anime Mahoka season ke-1, kita semua bisa ngelihat ya adegan di mana Tatsuya telah mengambil peran sebagai teknisi Mayumi di perlombaan Crowdball. Dan kemungkinan besar sebagian dari kalian pasti bakal setuju gitu, bahwa adegan antara Tatsuya bersama Mayumi di situ cenderung kurang berkesan, karena di sana sama sekali gak ada adegan yang wah gitu ya. Nah, kalau dilihat novelnya, adegan antara Tatsuya dengan Mayumi ini bisa dibilang lebih panjang dan lebih menarik, karena kalau dilihat novelnya, di adegan ini kehebatan Tatsuya sebagai seorang teknisi si Edi itu jadi lebih sering diperlihatkan. Pada saat Tatsuya menjadi teknisi Mayumi di kompetisi Crowdball, Tatsuya mampu meningkatkan efisiensi dari si Edi Mayumi secara signifikan hanya dengan menghapus sekumpulan data tidak penting pada si Edi Mayumi. Mayumi sendiri sampai kaget, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa hanya dengan menghapus beberapa data sampah saja yang ada di OS si Edi miliknya, ternyata itu bisa meningkatkan performa si Edi. Dari sini Mayumi pun sadar bahwa Tatsuya itu adalah seorang teknisi yang levelnya sudah bukan lagi level anak SMA. Dan Mayumi pun tanpa ngerasa gengsi, langsung meminta kepada Tatsuya untuk mengajarinya cara-cara untuk menghapus data-data atau file-file sampah seperti yang udah Tatsuya lakuin pada si Edi Mayumi. Poin kelima, seperti yang kita tahu selama kompetisi 9 sekolah berlangsung, grup siswi atau grup cewek dari SMA 1 ini bisa dibilang sangat sukses ya dan hampir mendominasi seluruh kategori perlombaan yang ada. Terutama para siswi yang dibantu oleh Tatsuya secara langsung. Bahkan ada juga kan kategori perlombaan yang seluruh podiumnya itu dari juara 1 sampai juara 3 semuanya dimonopoli sama grup cewek SMA 1 seperti pillars break untuk pemula sama speed shooting untuk pemula. Berbanding terbalik dengan grup cowok SMA 1, kita tahu para peserta dari grup cowok itu justru malah banyak yang gugur dan sedikit banget peserta dari murid-murid cowok itu yang berhasil masuk podium. Nah, para murid-murid elit dari SMA 1 seperti Katsuto, Mayumi, Mari, dan Suzune benar-benar sama sekali tidak menduga hasil negatif dari grup cowok SMA 1 ini. Akibatnya, para murid elit ini pun jadi khawatir gitu SMA 1 ini takutnya gak akan bisa ngeraih juara umum akibat hasil negatif ini. Nah, di saat para murid elit ini sedang terfokus mengkhawatirkan nasib kemenangan SMA 1, di sisi lain, para murid elit ini, ya maksudnya Mayumi dan kawan-kawan, ternyata telah melupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari kemenangan SMA 1. Hal terpenting tersebut adalah kondisi mental dari para siswa yang telah mengalami kekalahan. Sebagai orang-orang dari Ten Master Clan, Mayumi dan kawan-kawan tentunya punya ambisi yang sangat kuat untuk memenangkan kompetisi sembilan sekolah. Tentunya demi menjaga kehormatan mereka sebagai keturunan dari klan penyihir ternama. Namun, akibat ambisi mereka inilah, Mayumi dan kawan-kawan benar-benar telah dibuat lupa untuk memperhatikan kondisi mental dari para siswa yang mungkin saja sedang mengalami depresi akibat kekalahan mereka. Kita tahu sendiri bahwa kondisi mental dari seorang penyihir itu harus selalu dalam keadaan positif apapun yang terjadi, karena bagi seorang penyihir, mental itu adalah sumber dari kekuatan sihir mereka. Jadi kalau sampai kondisi mental seorang penyihir itu memburuk akibat terlalu insecure atau terlalu mendiskreditkan kemampuan sihir mereka, besar kemungkinan penyihir tersebut akan kehilangan kekuatan sihir mereka. Dan tentunya sedari awal, hilangnya gelar juara dari SMA 1 itu sama sekali gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hilangnya kemampuan sihir dari seorang penyihir yang berbakat. Nah, ketika para murid elit dari SMA 1 ini sedang lupa, ternyata hanya Tatsuya ajalah yang menaruh perhatian serius akan masalah besar ini. Malahan, Tatsuya juga berniat untuk memberikan support secara langsung kepada murid-murid cowok yang mengalami depresi akibat kekalahan mereka. Dan sebenarnya Tatsuya itu sama sekali gak punya kewajiban ya untuk menghatiin kesehatan mental dari murid-murid cowok SMA 1. Tapi entah kenapa di sini hati Tatsuya itu serasa tergerak gitu untuk memberikan support kepada murid-murid cowok yang mentalnya sedang down. Nah, di light novel disebutin bahwa Tatsuya itu telah memberikan support kepada Kirihara yang mana pada saat itu Kirihara telah dikalahkan oleh jagoan dari SMA 3 di babak kualifikasi kompetisi crowdball. Ya, singkat cerita, berkat kata-kata support dari Tatsuya, Kirihara pun berhasil membangun kembali kepercayaan dirinya sebagai seorang penyihir meskipun dirinya itu sempat depresi akibat kekalahannya tadi. Poin ke-6 Di animenya, sekitar di episode 13, pada saat momen Honoka berlomba di kompetisi battleboard, kita semua ngelihat Honoka itu ngelakuin sebuah strategi ya atau sebuah trik berupa menerapkan sihir gangguan optik pada permukaan air. Yang mana, trik ini telah berhasil membuat para peserta lain berjatuhan dari papan seluncur mereka akibat mengalami pusing layaknya terkena flashbang. Dan seperti yang kita tahu, strategi flashbang yang digunakan oleh Honoka ini semuanya itu adalah ide dari Tatsuya. Nah, kalau di animenya, kita itu cuma diperlihatin reaksi takjub dari grup Tatsuya doang ya, maksudnya Erika dan kawan-kawan gitu. Padahal kalau di light novelnya, strategi flashbang Tatsuya ini cukup membuat gempar gitu dan mendapatkan banyak respon kagum dari para senior-senior Tatsuya yang ada di SMA 1, termasuk Mari yang merupakan peserta senior di kompetisi battleboard. Mari ngerasa takjub sekaligus kesel sama strategi flashbang Tatsuya ini. Mari ngerasa takjub pada strategi flashbang Tatsuya ini karena selama 9 tahun kompetisi 9 sekolah digelar, belum ada satu orang pun yang terpikirkan untuk menggunakan trik flashbang ini di kompetisi battleboard. Dan Tatsuya yang merupakan seorang murid baru justru malah membawa strategi baru ini yang tentunya sangat out of the box ya. Nah, meskipun Mari ini ngerasa takjub sama strategi Tatsuya, di saat yang bersamaan, Mari juga ngerasa cukup kesel akan hal ini. Karena Mari ngerasa Tatsuya itu udah mengungguli dirinya dari segi strategi, yang padahal Mari ini sering disebut sebagai ahli strategi paling cerdik dalam sejarah kompetisi battleboard. Poin ketujuh, di animenya kita semua udah tahu bahwa Tatsuya, Mikihiko, dan juga Leo itu telah ikut serta dalam kompetisi monolith kode sebagai pengganti dari grup Morisaki. Sekedar tambahan informasi, jeda atau istirahat antara pertarungan pertama dengan pertarungan kedua itu hanya disediain sekitar 30 menit aja. Jadi grup Tatsuya itu istirahatnya bisa dibilang sebentar doang. Nah, kalau di light novel itu diceritain tuh ngapain aja grup Tatsuya itu selama 30 menit waktu istirahat tersebut. Nah, dalam kurun waktu 30 menit tersebut, Tatsuya dengan cekatan melakukan perawatan terhadap si edi-si edi milik Mikihiko, Leo, dan juga miliknya. Dan pada waktu itu, Miyuki juga turut hadir menemani waktu istirahat Tatsuya sambil memijat-mijat pundak Tatsuya dengan tujuan untuk mengurangi rasa lelah Tatsuya. Nah, akan tetapi, Mikihiko yang saat itu masih belum terbiasa melihat momen kemesraan kakak beradik ini cukup ngerasa terganggu dan ngerasa malu ketika melihat langsung adegan tersebut. Jadi, Mikihiko ini masih belum terbiasa gitu ya kayak Erika, Leo, sama Mizuki yang emang udah cukup terbiasa ngelihat adegan-adegan kayak gini. Nah, selain Mikihiko, Mayumi dan Azusa yang saat itu tiba-tiba datang menemui grup Tatsuya juga memberikan tatapan sinis kepada Tatsuya karena Tatsuya terlihat sangat enjoy menikmati pijatan dari Miyuki. By the way, pada saat itu, Mayumi dan Azusa datang menemui Tatsuya dan kawan-kawan untuk memberitahu informasi terkait siapa yang akan menjadi lawan Tatsuya dan kawan-kawan di pertarungan kedua. Dan seperti yang kita lihat di animenya, pada pertarungan kedua di kompetisi Monolith Code, Tatsuya dan kawan-kawan menghadapi para siswa dari SMA 2. Poin kedelapan, seperti yang kita tahu, Nakajo Azusa sempat mencurigai bahwa Tatsuya itu adalah Taurus Silver. Terlebih lagi, setelah Azusa melihat berbagai kehebatan yang ditunjukkan oleh Tatsuya, seperti kejeniusan Tatsuya dalam mengurusi Edi, kejeniusan Tatsuya dalam menyusun strategi, ataupun kehebatan Tatsuya dalam pertempuran, Azusa jadi semakin yakin bahwa Tatsuya itu pasti adalah Taurus Silver. Nah, di sini setelah Azusa berhasil mengetahui identitas idolanya, Azusa ternyata sama sekali tidak merasa senang. Justru Azusa ini malah tiba-tiba murung gitu karena rasa minder atau rasa insecure. Bahkan Azusa juga sampai hampir-hampir kehilangan rasa kepercayaan dirinya setelah melihat Tatsuya mengalahkan para penyihir-penyihir hebat, yang padahal saat itu Tatsuya merupakan seorang murid golongan 2 atau murid golongan Wid. Perlu kalian tahu, Azusa ini sebenarnya adalah orang yang sangat percaya diri gitu ya, dan sangat bangga terhadap kemampuannya sebagai seorang penyihir. Dan Azusa juga merasa bangga akan fakta bahwa dirinya itu merupakan seorang siswi dari golongan 1 atau belum. Tapi berbeda dengan murid-murid dari golongan 1 atau golongan belum pada umumnya, yang sering merendahkan golongan Wid, Azusa ini sama sekali tidak ada niatan untuk merendahkan murid-murid dari golongan Wid. Nah, Mayumi yang saat itu sedang duduk di samping Azusa, menyadari bahwa Azusa itu sedang mengalami krisis jati diri setelah melihat kehebatan Tatsuya. Dan Mayumi pun berusaha untuk menghibur Azusa bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan, tak terkecuali Tatsuya maupun Azusa. Pada saat itu, Mayumi juga memberitahu Azusa bahwa Azusa tidak boleh menjadikan status Bloom atau Wid sebagai barometer untuk mengukur kekuatan sihir seseorang. Karena pada dasarnya, istilah Bloom dan Wid itu terbentuk akibat dari sesuatu yang konyol di masa lalu. Mayumi kemudian nyeritain ke Azusa bahwa dulu, SMA sihir itu hanya menerima 100 murid baru setiap tahunnya. Akan tetapi pada masa itu, pihak pemerintah Jepang tiba-tiba meminta kepada pihak SMA sihir untuk menambah 100 kuota lagi dengan maksud agar SMA sihir di Jepang itu mengikuti standar internasional. Jadi pada saat itu, karena ada peraturan baru dari pemerintah Jepang, SMA sihir di Jepang itu diwajibkan menampung 200 murid baru setiap tahunnya. Nah, karena permintaan dari pemerintah Jepang saat itu terlalu mendadak, pihak SMA sihir jadi nggak bisa nyiapin seragam tepat waktu untuk 100 murid tampahan tersebut. Alhasil, karena terlalu terburu-buru, emblem atau lambang sekolah yang seharusnya dipasang di tiap-tiap seragam dibiarkan kosong begitu aja, karena saking terburu-burunya. Nah, pada awalnya, semua murid saat itu menanggapi fenomena ini secara biasa-biasa aja ya. Nggak ada diskriminasi, nggak ada penghinaan, karena semua murid tahu bahwa murid baru yang pakai seragam yang tidak beremblem itu atau tidak berlambang itu disebabkan oleh kesalahan teknis dari pihak sekolah. Cuma masalahnya di sini, pihak sekolah itu ternyata justru malah ngebiarin gitu aja dan nggak ngambil inisiatif untuk memperbaiki seragam dari murid-murid baru tersebut. Alhasil, akibat dari ketidakpedulian dari pihak SMA sihir inilah, para murid yang memiliki emblem pada seragamnya mulai mengejek murid-murid yang tidak memiliki emblem pada seragam mereka, sehingga lama-kelamaan istilah Bloom dan Wit ini jadi muncul dan mengakar di kalangan murid-murid SMA sihir. Nah, dari sinilah Mayumi kemudian menyadarkan Azusa bahwa Azusa itu nggak perlu minder kalau ada murid dari kalangan Wit yang tiba-tiba mengungguli murid-murid dari golongan Bloom. Karena sekali lagi, istilah Bloom dan Wit itu hanya status konyol yang tercipta oleh masalah konyol juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Bronze. Buat jajan dan nggak suntuk kalau bikin video. Siap, makasih banyak bro buat Sawerannya. Next ada dari Maulana. Maaf bang, cuma bisa Sawer 10 ribu. Kapan-kapan kalau ada uang, ntar gue Sawer lebih. Nggak apa-apa, berapapun nominalnya saya pasti terima kok. Pokoknya mah, makasih banget lah buat Sawerannya ya. Next ada dari Penyawar Setia Isnain. Nyawer dua kali nih. Sehat-sehat bang, sama buat ngemil bang. Siap, makasih banyak bro buat doanya. Dan seperti biasa, makasih juga buat Sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.